Oke selamat malam semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi di kelas opini publik yang kelima Nah sekarang kita akan membahas tentang opini publik ditinjau dari aspek sosiologi, psikologi dan juga lingkungan Jadi ternyata opini publik ini selain mendapatkan input dari eksternal Ternyata juga ada tiga faktor yang harus kita pertimbangkan untuk membuat sebuah opini publik Secara tidak sadar ternyata ada tiga faktor Pertama ada sosiologi, psikologi dan juga lingkungan Nah opini publik itu sebenarnya adalah diawali dengan sebuah opini Yang muncul dari setiap individu Yang ada di dalam sebuah kelompok sosial Misalnya adalah si A dalam grup petani Si B dalam komunitas BMI Si C dalam kelompok pengajian Muhammadiyah dan lain sebagainya Ternyata itu individu dalam sebuah kelompok sosial yang memunculkan sebuah opini Nah nantinya opini itu akan diatur atau akan terbuat atau terbentuk dalam bagaimana kelompok tersebut Memberikan reaksi terhadap opini yang ada di dalam individu tersebut Sehingga individu dalam sebuah kelompok sosial itu menentukan arah opini dalam setiap kelompok di masing-masing komunitas Nah yang pertama kita masuk ke sosiologi Ini adalah bagaimana Bagaimana Suatu ilmu yang mempelajari kehidupan manusia di dalam masyarakat Ini adalah sosiologi Jadi ilmu yang khusus mempelajari kehidupan manusia di dalam masyarakat Lalu apa sih pengertian dari masyarakat tersebut? Nah menurut Sialo Sumarjan Jadi Sialo Sumarjan ini adalah dosen saya dulu Beliau adalah bapak sosiologinya Indonesia Beliau berkata bahwa Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan Jadi secara tidak langsung pengertian sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari kehidupan manusia Di dalam masyarakat dengan segala kebudayaan dan kebiasaannya Ini adalah pengertian dari sosiologi Sehingga kalau kita tarik ulur lagi Sosiologi dalam opini publik Berarti adalah bagaimana kita mempelajari sebuah opini publik yang hadir di masyarakat dengan segala kebudayaannya Jadi sosiologi itu erat dengan masyarakat dan kebudayaan Itu kata kuncinya untuk sosiologi Lalu Tadi ini kita membahas tentang masyarakat Apa sih arti dari masyarakat tersebut? Nah sebelum itu Masyarakat itu terbentuk dengan adanya individu-individu Yang berada dalam satu interaksi yang sama Nah misalnya adalah Individu adalah manusia yang sejatinya adalah seorang makhluk sosial Itu arti dari harfiah seorang individu Nah individu akan berkelompok dengan sendirinya Berdasarkan kesamaan, kepentingan, dan ideologi Jadi kalau kita kenal dengan namanya adalah istilah seleksi alam Itu bahasa sederhana dari bagaimana individu-individu itu akan berkelompok dengan sendirinya Berdasarkan kesamaan, kepentingan, dan ideologi Misalnya Berkelompok teman-teman dari Indonesia Misalnya di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah misalnya kan Datang ke Taiwan Lalu Membahas Kesamaan nih Misalnya kita sama-sama buru migren Indonesia di Taiwan Akhirnya dengan ada kesamaan, kepentingan tadi Membentuklah sebuah kelompok Namanya kelompok buru migren Indonesia Itu contoh bagaimana Terbentuknya sebuah kelompok dari setiap Individu-individu yang ada Dengan kepentingan dan ideologi yang sama Gitu Lalu Apa sih bentuk-bentuk kelompok tersebut? Nah Kelompok-kelompok tersebut itu ada 6 Jenis kelompok Yang kita sendiri sebagai individu Bisa berada di ke-6 Jenis kelompok ini masing-masing Nah yang pertama adalah In-group In-group ini artinya adalah Kita Kita memiliki rasa Atau bagian dari kelompok tersebut Sebentar Contoh dari in-group ini misalnya adalah Saya bagian dari sebuah Kelompok Kita bagian dari sebuah kelompok Kami bagian dari setiap kelompok Itu namanya in-group Bahwa kita merasa kita adalah bagian dari setiap kelompok Nah Out-group ini adalah Bagaimana kita melihat kelompok lain Misalnya adalah Dia kelompok B Dia Mereka kelompok C Lalu Pihak tersebut kelompok D Itu contoh bagaimana kita melihat kelompok lain dari perspektif kita Menganggap mereka adalah bagian dari kelompok lain Lalu Bagian terkecil adalah Kelompok primer Kelompok primer ini adalah kelompok inti dari setiap Inti atau bagian terpenting dari setiap kelompok yang ada di Hubungan sosial individu Misalnya adalah Primer adalah kelompok keluarga misalnya Keluarga ini bentuk primer karena Dia adalah bagian terkecil dari setiap elemen komunitas atau elemen masyarakat Itu adalah keluarga Lalu ada kelompok sekunder Sekunder ini Bisa seperti misalnya teman pekerja Teman-teman kerja Sahabat Orang yang kita percayai Itu adalah kelompok sekunder Atau peer group Lalu yang kelima adalah Gemenshaft atau paguyuban Ini adalah Kelompok yang Mengelompok atau Berkelompok Karena adanya kedekatan Kebudayaan Ideologi Dan juga perasaan Ini adalah Kita sering dengar Paguyuban Paguyuban Kediri Jawa Timur Paguyuban Banyumas Jawa Tengah Jadi ini paguyuban yang memiliki Akar Memiliki kesamaan nilai Memiliki budaya yang sama Namanya paguyuban Lalu yang kelima Lalu yang kelima adalah Gemenshaft atau Patembayan Kalau patembayan ini Adalah Kelompok Yang Mengelompok Dalam Satu waktu tertentu Misalnya Patembayan ini Kalau kita Misalnya dulu Sempat SD SMP SMA Kita namanya Kelompok patembayan Kenapa? Karena kita dalam Kurang waktu tertentu Misalnya patembayan SD Karena kita hanya 6 tahun bersama mereka Patembayan SMP Jadi Ini adalah bentuk Kelompok Dengan waktu tertentu Itu adalah patembayan Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Oke Nah Lalu Kita membahasin Opini publik Pengertian publik itu sendiri adalah Kelompok Yang bukan Satu kesatuan Jadi Publik Dengan masyarakat itu Beda artinya Kalau masyarakat adalah Satu kelompok Individu-individu Yang membentuk Satu kesatuan Atau ternyata Sebuah kelompok Dalam masyarakat Nah Kalau publik Adalah kelompok Yang bukan Satu kesatuan Artinya Terdiri dari Banyak-banyak Kelompok Banyak-banyak Ragam Dan juga Perbedaan Kita nanya publik Sehingga publik ini Tidak pernah bisa dikontrol Karena Terdiri dari Banyak Kelompok Yang memiliki Banyak kepentingan Kita nanya publik Sehingga Opini publik Itu adalah Sebuah Opini Yang berada Atau dibuat Dan juga Untuk Jadi dibuat Dan untuk Publik itu sendiri Yang adalah Memiliki latar Belakang Kelompok Yang berbeda-beda Satu sama lain Sehingga Kenapa Opini publik itu Sangat beragam Di latar Di latar belakang Oleh Banyaknya Kelompok Yang ada Di dalam Sebuah Masyarakat Itu sendiri Nah Lalu Kita melihat Bahwa Ada namanya Kelompok Sosial Itu berperan Dalam Pembentukan Opini Jadi Banyaknya Kelompok Banyaknya Kelompok Sebentar Maaf Oke Banyaknya Kelompok Maka Semakin Kompleksnya Kebudayaan Yang ada Atau Hadir Di tengah Masyarakat Yang berimas Pada beragamnya Opini Yang menguap Di permukaan Tadi Sudah saya Bilang Ternyata Semakin Banyak Kelompok Masalahnya Semakin Kompleks Karena Harus Melibatkan Setiap Kelompok Untuk Merumbuskan Sebuah Sebuah Regulasi Atau Sebuah Hasil Karena Banyaknya Kelompok Tersebut Yang memiliki Banyak Kebudayaan Yang hadir Di tengah Masyarakat Sehingga Opininya Pun beragam Karena Tadi Banyaknya Kelompok Bayangkan Setiap Kelompok Memiliki Opini Dan Akhirnya Opini Tersebut Berada Di Publik Secara Umum Dan Setelah Itu Opini Tersebut Bersifat Liquid Atau Tidak Memiliki Kesimpulan Karena Opini Yang Meluncur Dari Setiap Kelompok Yang Berkembang Di Masyarakat Tidak Bisa Disimpulkan Mengapa Disimpulkan Opini Publik Jadi Bukan Sebuah Satu Kesatuan Yang dapat Disimpulkan Sehingga Semakin Banyak Kelompok Dalam Setiap Lingkungan Semakin Banyak Juga Opini Yang Terbentuk Dan Semakin Beragam Juga Isi Dari Opini Tersebut Nah Lalu Kita Masuk Ke Kategoran Yang Kedua Pengertian Secara Psikologi Opini Publik Dalam Aspek Psikologi Psikologi Ini Ilmu Tentang Manusia Serta Kegiatannya Dalam Hubungan Dengan Lingkungan Jadi Kalau Tadi Kita Membahas Sosiologi Karena Individu Dalam Masyarakat Nah Sekarang Ini Psikologi Bagaimana Manusia Dengan Segala Hubungannya Dengan Lingkungan Jadi Sosiologi Membahas Tentang Manusianya Saja Tapi Psikologi Membahas Manusia Dengan Lingkungan Sekitar Itu Bedanya Sosiologi Dengan Psikologi Nah Ternyata Psikologi Ini Juga Kalau Tadi Adalah Sosiologi Bagaimana Individu Memberikan Opini Terhadap Kelompok Dan Membuat Opini Kelompok Terhadap Publik Itu Sosiologi Kalau Psikologi Beda Lagi Pertimbangan Bagaimana Dia Bisa Memberikan Opini Publik Ada Empat Poin Yang Ada Di Tahapan Psikologi Yang pertama Adalah Bagaimana Perbedaan Lantar Belakang Budaya Sehingga Mempengaruhi Pola Fikir Dan Opini Setiap Seseorang Yang Yang Kedua Yang Pengalaman Masa Lalu Bagaimana Pengalaman Masa Lalu Seseorang Membentuk Pola Fikir Dan Opini Orang Orang Tersebut Misalnya Adalah Ketika Ada Pemberitaan Mengenai TKI Menghadapi Kasus Kekerasan Misalnya Bagi Seseorang TKI Atau Buru Migran Yang Pernah Mengalami Masa-masa Tersebut Akan Memiliki Sudut Pandang Yang Berbeda Dengan Teman-teman Yang Ada Di Indonesia Yang Tidak Pernah Mengalami Pengalaman Tersebut Sehingga Opini Pun Cukup Berbeda Sehingga Poin Gila Pengalaman Masa Memiliki Bentuk Membentuk Pola Fikir Seseorang Lebih Kritis Atau Lebih Simpati Terhadap Isu Tersebut Yang Ketiga Adalah Nilai Yang Dianud Bagaimana Opini Atau Sikap Seseorang Tergantung Dengan Nilai Yang Dianud Misalnya Adalah Ketika Dia Misalnya Di Indonesia Kita mengenai Sistem Kolektivis Atau Grupis Atau Bermasyarakat Itu nilai Yang Dianud Nah Yang Kedua Adalah Misalnya Dia Berada Di Amerika Poin Pola Pola Liberal Misalnya Sehingga Ini Memiliki Persepsi Atau Pola Fikir Yang Berbeda Terhadap Orang-orang Yang Berada Di Asia Ini Tergantung Nilai Yang Dianud Secara Garis Besar Ada Dua Nilai Dalam Keedupan Psikologi Pernama Nilai Barat Dan Nilai Timur Timur Ini Nilai Yang Dianud Masyarakat Asia Pasifik Pada Umumnya Dan Nilai Barat Nilai Nilai Yang Dibawa Oleh Arus European Atau Orang Eropa Dan Orang Amerika Serikat Secara Garis Besar Namun Nanti Secara Kohersif Atau Secara Komprehensif Nilai Nilai Itu Dibagi Terhadap Geografis Masing-masing Lalu Yang Keempat Adalah Berita Yang Berkembang Bagaimana Akses Pemberitaan Ketiap Orang Masing-masing Orang Misalnya Jadi kan Psikologi Adalah Bagaimana Hubungan Seseorang Dengan Lingkungan Misalnya Ketika Lingkungannya Dari Lingkungan Perkotaan Maka Dia akan Terbiasa Dengan Informasi Yang Cepat Informasi Yang Dinam Informasi Yang Sekian Detik Langsung Dapat Update Segala Macem Ini Membentuk Pola Fikir Yang Berbeda Dengan Masyarakat Yang Ada Di Pedesaan Misalnya Yang Tidak Punya Akses Internet Yang Tidak Memiliki Akses Komunikasi Yang Sangat Cepat Atau Lebih Lambat Dengan Perkotaan Sehingga Pola Fikir Dan Sikap Membentuk Opini Yang Berbeda Terhadap Masyarakat Yang Memiliki Akses Akses Atau Keterjangkauan Informasi Terkait Berita Yang Berkembang Sebentar Saya Cek Dulu Skypenya Oke Slide Saya Kelihatan Slide Slidenya Gak Masuk A Dari Tadi Gak Masuk Slide Nya Gak Kita Baca Di PPT Yang Di Download Oke Sekarang Masuk Proses Udah Oke Siap Itu Persepsi Nah Kita Masuk Lagi Tadi kan Ada Bagaimana Persepsi Membentuk Opini Dalam Tahapan Psikologi Nah Yang Kedua Adalah Sikap Jadi Persepsi Itu adalah Bagaimana Mindset Atau Pola Fikir Nah Yang Kedua Sikap Jadi Di Psikologi Tersebut Hubungan Manusia Dengan Lingkungan Dibagi Dalam Dua Bentuk Sikap Dan Juga Persepsi Nah Kalau Tadi sudah Membahas Persepsi Nah Sekarang Sikap Sikap Ini Punya Tiga Fungsi Yang Pertama Fungsi Organisasi Fungsi Guna Dan Fungsi Perlindungan Apa Intinya Fungsi Organisasi Bagaimana Dia bisa Arrange Atau Bagaimana Sikap Bisa Mengatur Meng-scheduling Pola Fikir Seseorang Yang Yang Kedua Bagaimana Sikap Memiliki Fungsi Kegunaan Fungsi Kegunaan Ini Bagaimana Sikap Bisa Menentukan Nilai Nilai Guna Setiap Individu Misalnya Sikap Sikap Yang Dianut Itu Bisa Membentuk Poin Perlindungan Juga Jadi Tiga Poin Organisasi Kegunaan Perlindungan Ini Adalah Secara Normatif Adalah Bentuk Proteksi Diri Masing-masing Itu Sikap Nah Sikap Ini Juga Adalah Bentuk Persistensi Atau Bentuk Standpoint Seseorang Dalam Menyatakan Pola Fikirnya Jadi Kalau Persepsi Itu Adalah Dalam Benak Nah Sikap Inilah Yang Menyampaikan Menyampaikan Sebentar Kok Nggak ada Mbak Nona Bisa Nggak Masuk Sekarang Nah Nah Jadi gini Kalau tadi Persepsi Itu hanya Ada Di Alam Bawah Sadar Kita Atau Di Di Fikiran Kita Nah Sikap Ini Adalah Bentuk Perpanjangan Tangan Dari Persepsi Kita Jadi Sehingga Apa Yang Kita Punya Persepsi Tersebut Bisa Membentuk Sikap Kita Terhadap Organisasi Masing-masing Bagaimana Kegunaan Pola Fikir Kita Tadi Juga Sebagai Bentuk Perlindungan Nah Lalu Sumber Datangnya Sikap Sikap Ada Tiga Juga Pertama Adalah Pengalaman Pribadi Lalu Juga Adanya Ini Adalah Lebih Kesikologi Juga Perasaan Yang Menyakitkan Atau Bagaimana Memiliki Bad Experience In The Past Lalu Juga Adanya Social Affects Atau Pengaruh Sosial Misalnya Sumber Adalah Pengalaman Pribadi Membetuk Sikap Sikap Seseorang Lebih Berbeda Misalnya Ketika Kita Berjumpa Dengan Teman Teman Kita Korban Gempa Misalnya Maka Persepsi Dia Terhadap Gempa Dan Juga Sikap Dia Terhadap Gempa Akan Menjadi Lebih Sensitif Karena Memiliki Pengalaman Pribadi Nah Sikapnya Dia Adalah Kita Kenal Trauma Healing Proses Bagaimana Proses Trauma Healing Penghilangan Trauma Terhadap Pengalaman Tersebut Sehingga Ketika Trauma Masih Ada Perasaan Yang Penyakitnya Masih Ada Pengaruh Sosial Juga Yang Mengingatkan Di Masa Masa Tersebut Maka Sikapnya Dia Itu Adalah Bentuk Dari Persepsi Dia Terhadap Hal Tersebut Jadi Simpelnya Adalah Sikap Ini Perpanjangan Tangan Dari Persepsi Atau Alam Bawah Sadar Kita Yang Kita Tunjukkan Kepada Lingkungan Sosial Atau Masyarakat Sekitar Lalu Persepsi Dan Sikap Berperan Dalam Pembentukan Opini Nah Ini Tadi Saya Bilang Misalnya Tadi Ketika Dia Punya Pengalaman Misalnya Kita Ambil Contoh Biar Gampang Persepsinya Pertama Dia Terbelakang Budayanya Dia Adalah Masyarakat Di Kalangan Pedesaan Atau Pertanian Misalnya Lalu Misalnya Ketika Dan Sikapnya Dia Adalah Beliau Adalah Korban Dari Tragedi 1998 Dimana Berkecampuknya Harga Naiknya Harga Harga Bahan Pak Bahan Pokok Segala Macam Lalu Dia Di era Sekarang Dia mengalami Namanya adalah Harga BBM yang naik Dan juga Tarif Dasar Listrik Yang naik Juga Misalnya Maka Sikap Dia Lebih Sensitif Dan lebih Pekat Terhadap Isu Ini Adalah Bagaimana Dia Membandingkan Masa Lalu Dan Masa Yang Sekarang Misalnya Jadi Kalau kita sering dengar West Zaman Kutohenak Yang Edisnya Paharto Dengan Zaman Sekarang Maka Orang-orang Yang Dulu Berada Di Zaman Era Paharto Akan Cenderung Lebih Membandingkan Bagaimana Zaman Orda Baru Dan Zaman Reformasi Misalnya Tapi Kalau kita Melihat Sekarang Teman-teman Millenial Yang Lahir Di Tahun 90 Atau 1990 Sampai 2000 Dia Tidak Punya Pengalaman Di Zaman Dahulu Tidak Punya Rasa Simpati Terhadap Apa yang terjadi Dahulu Kala Karena Tidak Tau Mengalami Isu BBM Naik Atau Tarif Listrik Naik Dia Lebih Berpikir Secara Rasional Maksudnya Adalah Oh Bener Harga BBM Naik Kan Sekarang Harga Harga Listrik Secara Global Juga Naik Lalu Harga Dolar Juga Naik Sehingga Wajar Kalau Harga Listrik Naik Itu Adalah Kata Kaum Milenial Karena Dia Tidak Memiliki Masa Lalu Terhadap Isu Ini Tapi Berbeda Dengan Orang-orang Lama Orang-orang Zaman Dakulu Yang Dulunya Disubsidi Dulu Tidak Mengalami Kenaikan Harga Sepersikian Persen Seperti yang Sekarang Maka Opini Dan Pola Fikirnya Dan Sikapnya Juga Berbeda Dengan Teman-teman Yang Ada Di Zaman Sekarang Itu Kenapa Persepsi Dan Sikap Berperan Dalam Pembentukan Opini Maka Misalnya Opini Dalam Masyarakat Milenial Atau Anak Milenial Zaman Sekarang Oh Harga Naik Itu Hal Yang Biasa Karena Berbarangan Dengan Harga Dolar Dan Harga Minyak Tapi Bagi Orang Zaman Zaman Dulu Yang Memiliki Pengalaman Zaman Dulu Mereka Melihat Bahwa Kok Bisa Naik Harganya Dan Mereka Cenderung Membandingkan Pada Zaman Pada Zaman Mereka Dahulu Itu Bagaimana Persepsi Dan Sikap Memiliki Peran Dalam Pembentukan Opini Padahal Isunya Sama Adalah Kenaikan Harga BBM Dan Kenaikan Harga Listrik Nah Lalu Kita Masuk Ke Aspek Yang Ketiga Opini Publik Ditinjau Dari Aspek Lingkungan Jadi Teman Tadi Kita Sudah Bahas Kalau Tadi Sosiologi Adalah Bagaimana Opini Publik Berdasarkan Individu Yang Akhir Mempengaruhi Kelompoknya Yang Berkembang Di Masyarakat Itu Aspek Dari Sosiologi Kalau Psikologi Adalah Bagaimana Ilmu Mempelajari Manusia Hubungannya Dengan Lingkungan Nah Sekarang Opini Publik Ditinjau Dari Aspek Lingkungan Inilah Perpaduan Dimana Aspek Sosiologi Aspek Psikologi Juga Berperan Dalam Poin Ini Yang Pertama Opini Publik Membentuk Dibentuk Oleh Aspek Lingkungan Dan Aspek Lingkungannya Ada Dua Pertama Alam Mikro Sosial Dan Sosial Ini Primer Sekunder Nah Lalu Di Interaksi Sosial Dengan Lingkungan Ada Dua Ada Dua Jenis Yang Pertama Adalah Imitasi Atau Sesuatu Di Luar Dirinya Masing Masing Jadi Misalnya Apa sih Maksud dari Imitasi Ini Imitasi Ini Adalah Interaksi Sosial Dengan Lingkungan Yang Sebenarnya Adalah Ini Bukan Bagian Dari Sikap Pribadi Saya Bukan Dari Pengalaman Pribadi Saya Ini Bukan Saya Secara Pribadi Imitasi Lalu Yang Kedua Adalah Sugesti Sugesti Ini Adalah Bagaimana Hambatan Banyak Banyak Indikator Pertama Adalah Hambatan Berpikir Lalu Adalah Pikiran Terpecah Belah Prestis Dan juga Mayoritas Misalnya Sugestinya Adalah Oh Kalau Saya Memakai A Barang Merek A Misalnya Barang Merek A Maka Saya akan Terlihat Adalah Dari Kalangan Orang A Misalnya Oh Kalau Saya Menggunakan Iphone Merek X Maka Saya Bisa Menjadi Bagian Dari Macarakat X Tersebut Misalnya Jadi Ini adalah Sugesti Sugesti Yang Kalau Bahasa Sederhana Ini Bener Nggak Kayak Gini Kalau Aku Pakai Ini Aku Bisa Gamunan Mereka Nggak Ya Nah Ini Adalah Sugesti Jadi Interaksi Sosialnya Itu Berdasarkan Keinginan Untuk Menjadi Seseorang Lainnya Kalau Imitasi Adalah Menjadi Seseorang Yang Bukan Dirinya Kalau Sugesti Adalah Ingin Menjadi Seseorang Tersebut Jadi Itu Bedanya Imitasi Dan Sugesti Nah Ini Dua Poin Terakhir Adalah Faktor Identifikasi Adalah Dorongan Untuk Menjadi Sama Atau Sebentuk Dengan Pihak Lainnya Jadi Ini Bagaimana Dia Menidentify Themself Atau Dari Mereka Masing-masing Atau Untuk Menjadi Sama Contoh Dengan Pihak Lainnya Ini Adalah Faktor Identifikasi Misalnya Apa sih Contohnya Contohnya Adalah Ketika Kita Orang-orang Indonesia Yang ada Di Taiwan Misalnya Kita Coba Mengidentifikasi Siapa Kita Sebenarnya Misalnya Dengan Kita Berkunjung Ke Toko Indonesia Makanan Indonesia Kita Berkumpul Dengan Orang-orang Indonesia Kita Berkelompok Dengan Indonesia Ini Bukti Kita Mengidentifikasi Bahwa Kita Adalah Bagian Dari Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri Sehingga Akhirnya Kita Memiliki Bentuk Yang Sama Atau Memiliki Sikap Dan Pemikiran Yang Sama Akhirnya Membentuk Sebuah Kelompok Yang Sama Misalnya Kompok Kompok Masyarakat Indonesia Di Taiwan Misalnya Itu Faktor Identifikasi Nah Di Identifikasi Ini Banyak Hal Dari Faktor Budaya Faktor Keragaman Agama Kebiasaan Latar belakang Ekonomi Pendidikan Itu Mementuk Faktor Identifikasi Tersebut Lalu Ada Yang Faktor Simpati Bagaimana Ketertarikan Seseorang Terhadap Pihak Lainnya Misalnya Ini Lebih Spesifik Lagi Misalnya Kalau kita sering dengar Teman-teman Ada namanya Relawan Untuk Untuk Relawan Untuk Blind People Atau Relawan Untuk Orang Yang Memiliki Masalah Dengan Penglihatan Atau Kebutaan Jadi Kita Kadang Atau Kita Ada Relawan Untuk Orang Yang Memiliki Disability Atau Orang Cacat Ini Adalah Karena Kita Ingin Menjadi Bagian Dari Grup Tersebut Karena Ada Faktor Simpati Jadi Kita Pengen Menjadi Relawan Untuk Kaum Cacat Atau Kaum Disable Karena Kita Memiliki Rasa Simpati Dan Kita Menjadi Bagian Dari Proses Tersebut Faktor Simpati Jadi Lebih Karena Adanya Rasa Ingin Dan Rasa Untuk Membantu Sesama Itu Faktor Simpati Kuali Identifikasi Bagaimana Kita Melihat Diri Kita Sendiri Menjadi Bagian Dari Kelompok Tersebut Simpatinya Sejujurnya Ada Pertanyaan Teman-teman Ada Kak Ega Ya boleh Apa Mbak Ega Ini yang Tadi yang Ngerangin Yang Dua Faktor Itu Antara Apa sih Imitasi Sama Sugesti Itu Kak Kan Kalau Misalkan Sugesti Itu Kan Contohnya Kita Berpikir Ya Membayangkan Kayak Gitu Kalau Ini Seperti Nah Contohnya Imitasi Itu Seperti Apa Kak Imitasi Ini Sesuatu Di luar Dirinya Maksudnya Mencontoh Orang lain Atau Gimana Ini Betul Kalau Mbak Siapa Kemarin Mbak Yeni Kan suka Nonton Lambe Turah Misalnya Contohnya Gini Kalau Mbak Yeni Bilang Kemarin Lujita Luna Itu Adalah Bentuk Bagaimana Dia Mengimitasi Dirinya Sendiri Yang pertama Adalah Dari Status Sosial Dia Adalah Seorang Terlahir Laki-laki Namun Akhirnya Dia Berubah Menjadi Perempuan Ini Faktor Bagaimana Mengimitasi Sesuatu Yang Bukan Dirinya Pada Sebenarnya Itu Yang pertama Lalu Faktor Ekonomi Misalnya Kalau Kita Pernah Dengar Dengan Istilah Panjat Sosial Itu Bagaimana Dia Adalah Sebenarnya Kalau Kita Melihat Tata Belakangnya Misalnya Lujita Tata Luna Adalah Bukan Orang Yang Berasal Dari Latar Belakang Ekonomi Tinggi Tapi Dia Mencoba Mencoba Untuk Menjadi Seseorang Yang Terlihat Kaya Terlihat Terlihat Mewah Di depan Orang lain Padahal Kenyataannya Dia Adalah Orang Dengan Ekonomi Rendah Sehingga Dia Mencoba Sesuatu Yang Bukan Diluar Dirinya Masing-masing Gitu Mba Ega Udah Paham Belum Iya Kak Udah Iya Jadi Bahasa Terlihat Dia Mencoba Memasukkan Dirinya Atau Bukan Menjadi Diri Dia Sendiri Nah Kalau Sugesti Adalah Misalnya Oh Saya Mau Pakai iPhone Biar Saya Terlihat Seperti Orang Kaya Oh Saya Mau Mau Juga Nongkrong-nongkrong Di Toko Indonesia Biar Saya Bisa Berkomunikasi Dengan Orang-orang Indonesia Di Sana Jadi Sugestinya Oh Kalau Saya Mau Teman Orang Indonesia Biasanya Gak Sendirian Saya Harus Ketok Indonesia Biar Saya Punya Teman Ngobrol Orang Indonesia Itu Sugesti Jadi Kalau Imitasi Dia Mencoba Satu Yang Bukan Diluar Dirinya Masing-masing Menjadi Pribadi Diluar Itu Ada Lagi Yang Mau Tanya Sudah Saya Mau Tanya Siapa Mas Pur Sugesti Ini Kayak Bisikan Gitu Ya Sugestinya Ini Kita Membahas Tentang Bagaimana Peran Pembentukan Sikap Dari Nilai Sosiologi Psikologi Dan Juga Lingkungan Ternyata Ini Juga Membentuk Katanya Begini Nah Itu Suggesti Namanya Jadi Maaf Ini Masih Di ruang Itu Virtual Pak Jadi Tolong Masuk Coba Sebentar Udah Masuk Belum Oh Ya Gimana Mas Sudah 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 Terjawab Ya Sudah 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 Jadi Saya Ulang Lagi Pertama Adalah Sosiologi Jadi Opini Publik Dari Individu Tersebut Yang Masuk Dalam Sebuah Kelompok Masyarakat Yang Akhirnya Membutuh Sebuah Opini Di Dalam Publik Jadi Sosiologi Ini Bagaimana Kita Mempelajari Ilmu Tentang Manusia Dan Masyarakat Itu Sosiologi Kalau Psikologi Membahas Tentang Bagaimana Manusianya Dengan Lingkungan Sekitarnya Jadi Sosiologi Membahas Dirinya Sendiri Manusia Sendiri Kalau Psikologi Membahas Bagaimana Manusia Dengan Lingkungannya Nah Kalau Lingkungan Ini Adalah Gabungan Dari Dua Aspek Bagaimana Melihat Diri Sendiri Dan Lingkungan Dan Lingkungan Sosial Jadi Tiga Aspek Ini Saling Saling Ada Sebuah Fase Satu Kesatuan Yang Saling Berentet Yang Akhirnya Mempengaruhi Pola Pikir Dan Membentuk Sebuah Opini Berdasarkan Aspek Aspek Tersebut Jadi Opini Publik Tidak Hanya Dari Diri Sendiri Tapi Dari Lingkungan Dari Faktor Sosial Dan Faktor Psikologi Tersebut Sehingga Terbentuk Sebuah Opini Publik Yang Akhirnya Menguap Di Masyarakat Karena Faktor Faktor Tersebut Jadi Saya Bilang Isunya Satu Cuma Tarif Restrik Naik Misalnya Tapi Opininya Banyak Karena Memiliki Keberagaman Di Dalam Masyarakat Itu Sendiri Nah Karena Materinya Hanya Sampai Sini Sebenarnya Agak Singkat Materinya Hari Ini Mungkin Kita Buka Sesi Tanya Jawab Sebelum Kita Mengakhiri Ada Yang Baca Modulnya Tentang Ini Atau Punya Pertanyaan Lagi Karena Modulnya Sebenarnya Sangat Simple Jadi Pertemuan Kelima Ini Ke Enam Dan Ketujuh Saya Sudah Sudah Coba Buat Bahannya Dan Memang Sangat Simple Jadi Mungkin Nanti Pertemuan Berikutnya Pertemuan Ke Enam Kita Akan Bahas Modul Enam Dan Modul Tujuh Dalam Satu Pertemuan Atau Mau Dipisah Baiknya Gimana Sedikit Digabung Aja Pak Digabung Aja Lebih Efisien Waktunya Gitu Kalau Ada Sisa Waktu Bisa Diskusi Soal Atau Bapak Bisa Kasih Kita Oke Nanti Untuk Pertemuan Ke Enam Itu Akan Digabung Modul 6 Dan Modul 7 Terus Pertemuan 8 Kita Akan Gabung Lagi Pertemuannya Sertai Pertemuan 7 Akan Membahas Modul 8 Pertemuan 8 Akan Membahas Modul 9 Nah Modul Kita Hanya Sampai Modul 9 Jadi Nanti 3 Pertemuan Terakhir Modul 9 Modul 10 Dan Modul 11 3 Pertemuan Terakhir Kita Akan Bahas Quiz Dari Semua Modul Ya Gitu Jadi Kita Akan Review Materi Dan Juga Quiz Sekaligus Di 3 Pertemuan Terakhir Karena Babnya Juga Gak Banyak Di Kelas Ini Opini Publik Jadi Lebih ringan Bahasannya Sebenarnya Ada 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 Pertanyaan Lagi Nanti Untuk Tugas 3 Kita Akan Bahas Di Pertemuan Berikutnya Tidak Hari Ini Dibahas Untuk Tugas Ketiga Jadi Di Kelas Ini Akan Ada Empat Nilai Teman Teman Yang pertama Tugas Satu Sudah Dikumpulkan Kemarin Tugas Dua Juga Sudah Lalu Tugas Tiga Tugas Tiga Nanti Diumumkan Minggu Depan Lalu Nilai Keempat Adalah Nilai Partisipasi Ketika TTM Jadi Kemarin Yang Sudah Datang TTM Sudah Dapat Nilai Nanti Yang Belum Datang Diusahakan Datang Dapat Nilai Juga Jadi Ada Empat Nilai Lalu Ditambah Dengan Nilai UAS Jadi Nilai UAS Dengan Empat Nilai Tambahan Dari Kelas Ini Juga Gitu Oke Ada Pertanyaan Sebelum Kita Akhiri Sesi Kali Ini Gak Ada Ya Siapa Tunggu Gak Gak ada Keren mau tanya Oke Kalau gitu Siap Kalau gitu Terima kasih Sudah hadir Kita ketemu Senin depan Jadi Kita ketemu lagi Lima hari lagi ya Hari Senin ya Jam 10 Usahakan on time Biar kita Bisa Lebih cepat juga Oke Kalau gitu Saya akhiri Pertemuannya Malam ini Terima kasih Mohon maaf Kalau ada salah-salah Juga Silahkan chat Saya Kalau ada yang mau ditanyakan Selamat malam Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam